Intro Kota Solo, Jawa Tengah Tak hanya menyimpan destinasi wisata seni dan budaya yang menakjubkan Tapi Solo juga memiliki sejumlah masjid yang bisa dijadikan wisata religi Banyaknya masjid di Solo tak luput dari keberagaman corak dan arsitektur yang menarik Semakin unik dan indah bangunan masjid Maka semakin kuat daya tarik bagi masyarakat Khususnya wisatawan untuk berkunjung Satu diantara sejumlah masjid dengan bangunan yang indah dan menarik perhatian masyarakat Khususnya saat bulan Ramadan Adalah Masjid Saminah Siyadi Hai Tribuners, Assalamualaikum Wr. Wb Yustina kembali hadir menjumpai kalian di program Ngabuburit Asyik Seperti biasa di momen bulan Ramadan seperti ini Yustin bakal kasih informasi seputar wisata religi Yang bisa Tribuners kunjungi untuk menikmati momen puasa seperti ini Nah saat ini Yustin sudah berdiri di halaman Masjid Saminah Siyadi Yang berlokasi tidak jauh dari terminal Tirtona di Surakarta Atau Solo ya Nah sebagai informasi Masjid Saminah Siyadi ini sendiri itu sempat viral kemarin Karena dianggap memiliki bangunan yang cukup unik Seperti apa keunikannya kita langsung gali aja Kita kepoin ke dalam Apa yang disimpan oleh Masjid Saminah Siyadi Berlokasi di Jalan Tirtona di nomor 9 gilingan Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta, Jawa Tengah Masjid Saminah Siyadi selesai dibangun dan resmi dibuka pada Mei 2023 lalu Saat pertama kali memasuki masjid Pengunjung akan melihat bangunan utama yang melingkar berwarna coklat Nah tribuners bagian depan atau bangunan bagian luarnya ini Berbentuk miring gitu Jadi dari jauh tuh kelihatan seperti buah salat kalau dilihat-lihat Jadi ya memang ada kesan uniknya tersendiri sih Terus kita ke pintu depan Dari pintu depan kita disambut Dinding bertuliskan bahasa Arab Di apit dua pintu kaca Wow dari depan aja udah kelihatan Kesan mewahnya, kesan megahnya Makin penasaran Pengunikan apa lagi ya yang dipunya Masjid Saminah Siyadi Solo ini Saat melihat ke atas Mas pengunjung akan disuguhkan motif persegi yang teratur Membentuk lafaz Allah Persegi itu merupakan lampu yang menyala Dan menambah kesan estetika pada Masjid Saminah Siyadi Terus bisa kita lihat di Masjid Saminah Siyadi ini punya ventilasi ada di bagian bawah Jadi tuh lantai dan ruangannya tuh akan terasa dingin tanpa ada AC atau pendingin ruangan Terus bisa kita lihat juga di sebelah kanan pintu masuk itu ada showcase Yang berisi minuman yang bisa jemaah ambil kapanpun Ketika hadir di Masjid Saminah Siyadi ini Mau terbuka puasa atau nggak puasa juga boleh ambil kalau kalian datang kesini Bisa kita lihat wow pintu atau dinding-dinding yang mengelilingi Saminah Siyadi ini juga dari kayu Dan terbuka lebar Jadi kayak kelihatan banget udara segarnya juga bisa masuk Di bagian utara Masjid Saminah Siyadi menuju pintu masjid disiapkan akses rem bagi warga disabilitas Dari pintu masuk pengunjung atau jemaah langsung diarahkan ke serampi masjid Yang terbagi antara jemaah laki-laki dan perempuan Pengunjung bisa langsung menemukan rak dan lokar untuk menyimpan barang dan mengambil mukena bagi jemaah wanita Tribuners bisa kita lihat Masjid Saminah Siyadi ini tuh juga dikelilingi sama kolam Yang di dalamnya tuh ada ikan-ikan kecilnya gitu loh Terus di atas kolamnya tuh ada pijakan yang bisa kita lihat ya Pijakan ini bisa pengunjung lewatin untuk menuju ke tempat mudu Wah, unik banget Ada ikan-ikan kecilnya Orang-orang Ada batu-batunya juga Wah Tribuners, arsitek dari Masjid Saminah Siyadi adalah Toad Fauzi yang merupakan direktur dari PT Joso Arsitek Masjid berhias taman-taman hijauan Taman merepresentasikan kesejukan dan kesuburan Masih banyak daya tarik yang diberikan Masjid Saminah Siyadi Keamanannya jangan ditanyakan lagi Masjid ini dilengkapi kamera pengawas atau CCTV di setiap sudutnya Apalagi soal kebersihannya Tak perlu diragukan lagi Tribuners Sementara itu saat Ramadan Masjid Saminah Siyadi mengadakan buka bersama setiap hari Melaksanakan tadarusan selepas sholat maghrib dan tarawih Serta pengajian setiap Jumat malam Yustin lagi berjalan di pijakan habis nonton tumbuhan-tumbuhan yang ada di area kolam ya Dan tumbuhan-tumbuhan ini entah di tanah ataupun di dinding-dinding Menambah kesejukan dari estetika Masjid Saminah Siyadi sendiri Tribuners terima kasih sudah bersama Yustin di perjalanan kali ini Di Masjid Saminah Siyadi Solo Lokasinya diingat ya boleh dicatat ini Dekat pintu keluar tirtona di Solo Demikian informasinya Sampai jumpa di program Ngabuburit Asyik selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton